Saya masih bersama saya Nigan Pratiwi di seputar Pandung Raya Malam. Pemirsa pergerakan tanah yang terjadi di Nyalindung, Sukabumi mengakibatkan ratusan rupah milik warga mengalami kerusakan. Akibatnya warga pun harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah bergerak di desa Kerta Angsana, kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, hingga saat ini terus dipantau petugas BPBD dan TNI Polri di lokasi. BPBD mencatat 109 rumah warga rusak akibat pergerakan tanah. Dari data tersebut, jumlah kerusakan rumah yang tidak layak dihuni terus bertambah menjadi 90 rumah dari sebelumnya 69 rumah. Selain merusak ratusan rumah, bencana tanah bergerak ini pun merusak jalan provinsi yang menghubungkan Jalur Sukabumi-Saranganten. Saat ini, warga dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan pihak pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya korban tertimpa bangunan rumah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Maman Suherman, mengatakan pergerakan tanah yang terus terjadi mengakibatkan 90 rumah kini sudah tidak layak dihuni. Sementara itu, sebanyak 354 jiwa yang terdampak bencana diimbau untuk tetap puas pada. BPBD pun telah menyiapkan sejumlah titik tenda pengungsian di beberapa titik di desa Kertangan Sank. BES korban itu yang mencakup 3 ERTA itu ada 110 kakak, 109 rumah. Nah, pada awal kami mengadakan identifikasi dan pendataan jumlah yang rusak berat itu 69. Sehingga di dalam SK itu ada 110 kakak, 109 rumah, dan 69 rumah kategori rusak berat dan 40 terancam. Tetapi seiring waktu, ada perubahan. Setelah didata pada hari kemarin, itu rusak berat itu sudah mencapai 90 rumah. Jika kondisi tersebut membahayakan warga, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi akan merelokasi ke tempat yang lebih aman. Rencananya lahan yang berada di dekat kantor desa akan dijadikan hunian sementara. Namun pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu lokasi tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV